Sementara itu video cek cok Bupati Solok dengan seorang caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat juga viral di media sosial. Kericuhan lantaran sang caleg menanyakan terkait pemecatan istrinya sebagai tenaga honorer di RSUD Arosuka Solok. Aksi saling dorong terjadi saat Bupati Kabupaten Solok dengan seorang caleg DPRD Sumatera Barat. Keduanya sama-sama terpancing emosi. Beruntung kericuhan tersebut dilerai oleh petugas kepolisian. Cek cok bermula pemirsa saat caleg bernama Bahul ini mempertanyakan kepada Bupati Solok EPRD Asda tentang pemecatan istrinya yang bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Umum Arosuka Solok. Sang caleg menuding pemecatan tersebut berunsur politis karena tidak ada alasan yang jelas terkait pemecatan istrinya. Sementara itu Bupati Solok belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Istri saya pulang dari Padang di aset dan tidak ada alasan Anda. Marah Bupati kepada saya sehingga istri saya akhirnya diberhentikan. Ini saya sampaikan karena setelah saya tanyakan ke Direktur Rumah Sakit, Beliau tidak bisa menjelaskan apa alasan istri saya diberhentikan setelah honor selama 17 tahun.